Selain Saini Patinama jelang lawan Irak, Tim Sayong sampaikan kabar gembira terkait 3 pemain kejurunan. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih semangat untuk menimbangkan channel ini. Kalau tidak, mari kita simak pertama-tama. Pelatih Timnas Indonesia Sinta Yang menjelaskan dirinya tak akan melakukan sur Eropa demi mencari pemain naturalisasi jelang persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jona Asia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia mendapatkan amunisi baru dengan naturalisasi 3 pemain kejurunan. Tiga pemain tersebut adalah Marc Sinpaes, Calvin Verdong, dan Gianni Raben yang akan dinaturalisasi di sesi dalam waktu dekat. Sebelum menaturalisasi tiga pemain itu, Sinta Yang dikabarkan sempat melakukan sur Eropa untuk memantau secara langsung para pemain kejurunan yang berkarir di luar negeri. Sinta Yang juga sempat mengunggah foto bersama Calvin Verdong dan Gianni Raben di akun Instagram pribadinya saat menyambangi pertandingan Liga Belanda. Sejauh ini baru Martin Paes yang sudah dinaturalisasi di sesi dan siap diturunkan pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Iran dan Filipina. Sedangkan untuk Calvin Verdong dan Gianni Raben, seduanya masih dalam proses naturalisasi dan disubut di sesi supaya bisa mendelati menurut Indonesia pada Juni mendatang. Seperti diketahui, Haini Ptenama juga tiba di Indonesia sempat di Pulau Bali pada Selasa 14 Mei 24 malam waktu Idul Indonesia Barat. Sesepak bola 25 tahun ini, tiba di Bali meski pelatih kini Indonesia Sinta Yang belum menunjukkan siapa-siapa pemain yang dipanggil untuk laga melawan Irak dan Filipina pada 6 serta 11 Juni 2024. Di dua laga pemukas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bagaimana menurut kalian?